Tidur di pelataran Masjid Nabawi pada saat hujan Sekali lagi sahabat Al-Mahar Seperti inilah situasi di depan makam Nabi Ketika sedang turun hujan Masya Allah, Tabarakallah Jemaah semakin semangat ketika turun hujan Mendatangi makam Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya El Bahar Dan sekarang saya bersama Kang Deni dan Bang Rizki Lagi hujan-hujanan di kota Nabi Tepatnya di pelataran Masjid Nabawi Madinah Al-Munawar Masya Allah, Tabarakallah Saking jarangnya hujan di kota Nabi ini Sekaligus hanya sekedar gerimis saja Ini menjadi momen yang super duper spesial Bagi warga Madinah khususnya Dan saya juga bersama Kang Deni ikut-ikutan gembira ria ya Insya Allah, basah kuyuk kita tidak jadi masalah Yang terpenting bisa berbagi buat sahabat El Bahar Bagaimana keadaan kota Nabi ketika diguyur hujan Jalanan semakin becek terlihat ya Tapi tidak ada kotoran tanah kayak di kita ya Kang ya Di sini karena marmer sih ya Kang Kalau di kita hujan begini biasanya Tanah tuh nempel di sendal Jadi ada 2 kilo gitu ya Bener nggak Kang Rizki? Bener banget Kan Kang Rizki itu kan jemaah Jadi nggak tinggal di Mekah Bagaimana komentarnya ketika melihat kota Nabi kehujanan nih Kang Jadi lebih bersih Jadi lebih bersih ya Lebih bersih Sensasinya bagaimana? Momennya bagaimana momennya? Indah Indah banget ya Subhanallah Mudah-mudahan ini bertanda bahwa Kita semua Allah berikan kebaikan serta keberkahan lewat air hujan ini Ya Rabbal Alamin Nah kita sekarang masuk ke pelataran Masjid Nabawi yang sesungguhnya Di sini ada rombongan jemaah dari Turki ya Tuh kopeahnya bagus rapih banget Bismillah kita Masuk di pelataran Kang Aduh Basah kuyup kita Becek pelataran Ini petugas kemana nih? Belum dibersihkan ya Di sini karena ada payungnya Jadi enggak becek kan? Dibersihkan selalu Tengah malam Ujan-ujanan Bersama Kang Deni yang ganteng Aduh Mantap pokoknya Maya Subhanallah Ini semua orang Senang sekali keujanan kan? Ayah kerunian lah Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Luar biasa ya Ini mah kok Miis Payungnya Lihat sahabat Al-Bahar Jemaah dari luar Indonesia Dia rela Ujan-ujanan Berdoa Mengangkat tangannya Ya Sambil ujan-ujanan tuh Ya Masya Allah Telur kagetuk Jadi seperti itu Yang dilakukan oleh Jemaah Luar Indonesia Ketika turun hujan Nah sekarang Kita coba Mendekat ke Depan Makam Nabi Yang ada kubak warna hijau ini Masya Allah Basah kuyuk Keramik Masjid Nabawi Sahabat Al-Bahar Ini licin banget ya Kita harus Hati-hati Sendalikin mah Ya Allah Ini Momen pertama kali Saya bisa merasakan Ujan-ujanan Di depan Makam Nabi Allah Akbar Tuh Situasi Di depan Makam Nabi Walaupun di guir hujan Sepertinya Semakin Ramai Jemaah Yang Ziarah Serta berdoa Dan yang lain sebagainya Allah Akbar Tuh Anak kecil Dibawa hujan-ujanan Sampai teriak-teriak Kedinginan kayaknya Coba ini Jemaah Umroh Backpacker Tidur Sambil hujan-ujanan tuh Bagaimana Kabarnya Kalau Jemaah Umroh Indonesia Seperti ini Ya Allah Ini mah Nekat nih Ya Tuh Tidur Di Pelataran Masjid Nabawi Pada saat Pada saat Hujan Tidak Beralaskan Apa-apa Hanya berselimut Dengan kail ikhram Saja Allah Itulah Bukti Mereka Terhadap Rasa cintanya Terhadap Rasulullah S.A.W. Sekarang sudah Dekat Di Depan makam Nabi itu Allah Dari tempat Yang mulia dan Mustajab ini Saya doakan Sahabat Al-Bahar Semuanya Mudah-mudahan Dilimpah Ruahkan Milik Rizkinya Dilancarkan Di Perjalanannya Untuk Datang ke Tanah Suci Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sepertinya Semakin Rame Sekali lagi Sahabat Al-Bahar Semakin Kita Kesini Walaupun Ini Tengah Malam Sebagian Besar Jemaah Mungkin Tidak Ada Yang Tahu Bahwa Malam Ini Turun Hujan Karena Ini Tengah Malam Biasanya Jemaah Banyak Yang Tertidur Ya Masya Allah Disini Jemaah Banyak Yang Santai Malam Malam Ya Allah Penuh Sampai Sini Jadi Pada Senang Ujan Ujanan Semuanya Sekali lagi Sahabat Al-Bahar Seperti Inilah Situasi Di Depan Makam Nabi Ketika Sedang Turun Hujan Masya Allah Tabarakallah Jemaah Semakin Semangat Ketika Turun Hujan Mendatangi Makam Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Kita Sekerang Sudah Sampai Tepat Sekali Posisi Kita Di Depan Makam Nabi Nah Ini Yang Ada Kuba Warna Ijau Ini Yang Ini Kita Jum Sedikit Yang Ini Di Bawah Itu Raudah Taman Syurga Tempat Yang Mulia Dan Mustajak Sekaligus Di Sampingnya Itu Rumah Nabi Sekaligus Makam Nabi Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Rasulullah Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Ya Wa'alaikum Nah Dari Sini Sekali Lagi Buat Sahabat Al-Bahar Saya Doakan Mudah-mudahan Milik Rizkinya Dilimpah Ruahkan Dimudahkan Dalam Perjalanan Usaha Dan Yang Lain Sebagainya Untuk Supaya Sampai Datang Ketempat Ini Dan Kekotak Muka Al-Muka Roma Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahuakbar Terlihat saat ini kan Di tengah malam Itu hijau Karena inilah Warna-warna hijau itu Yang selalu Dicintai oleh Rasulullah Subhanallah Doain dulu dong Sahabat Al-Bahar Dari sini Sama Kang Denny Pokoknya Khususnya Yang menyimak Pada PD ini Semoga Karena tempat ini Tempat Jawa Semoga Yang menyimak Pada PD ini Bisa Jarah Pemangkapan Nabi Dan Bisa Melaksanakan Ibadah Haji dan Ibadah Bungdol Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih Buat Kang Denny Sudah mendoakan Sahabat Al-Bahar Semuanya Mudah-mudahan Secepatnya Segera Allah Kabul Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan baiklah Sahabat Al-Bahar Begitu aja dulu Yang bisa saya sampaikan Dan yang bisa saya tunjukkan Di video ringan kita ini Terkait dengan Tengah malam Kita hujan-hujanan Di Masjid Nabawi Khususus Di depan Makam Nabi Bersama Kang Denny Dan Bang Rizky Mudah-mudahan Video ringan kita ini Bisa menjadi penawarin Buat Sahabat Al-Bahar Dan juga Informasi wawasan Bermanfaat Bahwasannya Seperti inilah Masjid Nabawi Ketika Turun hujan Saya ujian banyak Terima kasih Kita bertiga disini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye